Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Pasir Fury ya Yang dimana ini kita bakalan bikin video review terkait dengan crush gear ya Lagi gabut aja sih sebenarnya kita mau review-review crush gear gini Dan kebetulan ini ketua region kita ini lagi dapat barang bagus nih ya Ya ini barang bagusnya tuh ini FW super mahal ini FW lagi naik-naik down, lagi tenar-tenarnya nih Cuman dia ini versi Request ya Memang sih dari dulu penasaran sih mau lihat performanya gimana Dan di video ini nanti kita coba buat tes uji ketahanan FW Request King Kaiser ini ya Ini kalau Bandai-nya udah, aduh gak usah ditanya harganya ini Udah bikin pusing aja Kalau yang gak ada duit Ketawa-ketawa dia Ya jadi ini untuk settingan sendiri ya kita maksimalkan aja ya Biar kita lihat performa terbaiknya gimana Yang bisa kita lihat disini Ini kita pakai FW King Kaiser Request ya Dan memang di FW sini udah ada dipertebal bagian depannya ya Tapi kalau untuk kualitas sih diakui ya emang bagus, bagus banget ini Detail banget, mirip, asli mirip Dan untuk wheel kita pakai wheel wow ya Untuk wheel weapon-nya juga Pakai Fengdacer ya Terus untuk cover-nya kita pakai cover arc Untuk sasis VTD ya Udah di modif Ceper Dan untuk yang bokong Ini bokong semok idola para Gear Vector nih Ini apa ya, trider ya Trider ya Pokoknya Rada-rada vulgar gitu kalau udah gerak Ya ini jadi Andalan kita buat kita adu ya Apa nih namanya nih Arkaiser Arkaiser Simple sekali gak sih nama? Tinggal gabungan doang gitu Dan untuk uji coba pertama ya Kita mau Coba dengan Spartan dulu Karena ya anggap lepas ringan kan Karena kita mau coba uji ketahanannya dulu Kita mau pakai Spartan Yang settingannya Spartan-Spartan Ori lah ya Kecuali belakangnya Terus yang kedua nanti kita mau Uji dia dengan yang Ya medium-medium dikit lah ya kan Pakai STB Terus Will Will apa nih nih? Hidlan ya? Hidlan Hidlan Covernya Covernya ini Dulu dikasih Danet ya nih Danet harus nonton video ini biar tau Usah Danet harus nonton Sama untuk Bokongnya ada Danet juga loh nih Iya ini anu nih Terminate Roller Dulu beli ini bonus ini gitu loh Nah ini yang seri mediumnya lah Oke Nah kalau sasis Oh iya ini sasis lupa Ini sasis mvtd ya Mvtd apa? Raun Fungdacer Eh Racing egg Racing egg Ya ini mvtd rushing egg Jadi ya medium-medium ke atas dikit lah Dan yang terakhir Oke yang terakhir kita mau coba Dia dengan mv ya Ini mv ori ya Land request atau apa Terus bannya Terus bannya Spartan versus Spartan versus F-Wary case King Kaiser Satu ronde aja lah Biar cepat Go Ya bisa dilihat sendiri ya Untuk performa War Memang gak ada Gak ada bagus-bagusnya Buat disandingkan Nama turbo gitu ya Tolong Oke Udah kita lihat ya Itu Performanya betul-betul kita maksimalkan ya Mulai dari dinamonya High dash juga ya Iya High dash Nah oke Dan untuk yang kedua Kita tes di versi medium Tadi bisa dilihat sendiri kan Performanya gimana Kayaknya memang gak ada damage sih Karena masih turbo ya kan Oke Gearbox set Ready go Ya ini udah-udah mulai agak ngelawan dikit ya Ya dan video ini disponsori oleh ketua GFTP Iya oke Dah Sip ya Dan untuk yang terakhir Baterainya belum Hah Baterainya belum itu Bulu dipasang baterainya Baterainya Wastege Eh ya kita pasang baterainya dulu dong ya kan Kirain apa Nanti kayak Ashirama sama Itachi Sudah lah Coba kesalahpahaman kita Iya dulu saya pernah pinjem Baterainya dia gitu kan Habis pinjem langsung mau ngambil Kakuin gitu kan Jadi dia bilang gitu Madara Uchiha itu kelai gara-gara gituan kan Namanya kita lupa ya kan Emang kok kal tim tuh gitu nih Gak rada barbar gitu kan Gak mau nyala lagi Gak mau nyala ya Oh ini aja Ini aja deh deh ya Oh iya ganti Ini aja ganti FW Oke karena itu tadi gak mau nyala ya Ini kita ada pengecualian nih MPTD kasih MP juga ngeri kan Wah itu dinget aja Wah itu dinget aja mah Gak bagus Iya 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 Itunya slotitnya Gak Gak aku kesarin Tenang aja ya Karena memang kita disini Ternyata-ternyata Ya pasti pake slotit kan Kadang gak tau tuh cocok-cocoknya gimana gitu Gak apa-apa lah Kalau bandai ya yakin aja Ini anggap aja kelas berat udah ya Oke langsung aja kita tes MPTD MP versus King Kaiser Request Uji ketahanan Go Ini udah tiga lawan ya Dan dilibat semua nih Sekarang ini kita Dia ketemu sama MP-nya ini Kita bisa tau lah kan Kalau MP ini kerasnya gimana gitu Kalau dipake buat turnamen-turnamen Dan kita bisa liat juga disini Kalau udah King Kaiser-nya udah Jadi memang gila banget Bung Israel itu tolong dimatin Iya dan ini bisa kita liat ya Nah ini Ini emang tanpa rekayasa nih ya Ini habis dihantup sama yang tadi nih Sama settingan hike Ya habisnya kita liat nih Habis battle damage-nya ada gimana nih Oke ini kita liat nih ya Habis dari Tiga battle yang Ya sedang-sedang lah Emang kalau untuk Ada crack gak ujungnya Kalau crack sih gak ada ya Kayaknya sih bagus Ujungnya masih Aman 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 Oke Untuk dari Segi lecet-lecet Kalau lecet-lecet sih masih kita maklumin ya Mungkin disini ada sedikit gesekan Ya karena memang dia main digesek Jadi wajar kan Terus Untuk Wheel depannya Masih performnya masih oke nih ya Ya kayak crack-crack itu gak ada ya kayaknya Oh iya ini by the way Lakban untuk menghindari lepas dari VT-nya aja Karena VT-nya bukan bandai Jadi gak Jadi agak lunggar Oh iya ini kita tes dulu ya Karena memang dari owner-nya ya Kita tes Nah dia itu ada kekurangan mungkin disini ya Kurang kuat masih Kurang kuat ya Tapi kalau dilem kayaknya masih bisa ya Jelas masih bisa Soalnya dia Gak Rusak Cuman terlepas aja Teman terlepas dari partnya emang Tapi emang harusnya dilem ya Dilem lebih kuat sih Ya kalau ini sih gak masalah sih Karena memang Gak ganggu performa sama sekali sih Gak ganggu performa Karena memang masih bisa diakalin ya Jadi kalau untuk overall sih sebenarnya FW Request ini ya Worth it lah ya Ini belinya berapa? 300 Karena kebetulan Karena kebetulan lagi diskon Tapi ini barunya 400 Barunya Baru Requestnya aslinya 400 Mungkin dapat diskon ya Karena Kebetulan ini ada diskon aja kemarin Tapi kalau New Enggak ada diskon Jelas 400 Oke Oke lah Mending gak ya Standar lah Daripada Kalau sekarang belinya mahal sih ya Jujur ya Kita jujur aja ya Selaku Gear Factor Kita gak boleh Saling jatuhkan atau gimana Atau terlalu mendukung atau gimana Kalau dia GFTP ya Jujurnya real Kita kita gak mau Nge-blow up Atau melebih-lebihkan Atau gimana ya Cuman yang jelas kalau menurut saya sendiri Mantap lah Ini untuk performanya Karena ini langsung dari ketua region saya Yang beli ya Dia nekat Ketanya memang Mau lihat performanya gimana Dan mungkin Kalau ada yang Rada ragu Untuk nyimpulkan Karena memang ini Terlalu cepat ya Dan kita juga bakalan Tetap update Nanti gimana Perkembangannya Setelah dia Melewati Sekian banyak Battle nya gitu ya Jadi mungkin untuk video sekarang Ya bisa dinilai sendirilah Tapi tetap kedepannya Bakalan kita review lagi nih Bagaimana setelah Sepak terjangnya Dengan fact-fact yang lebih brutal lagi Nantinya gitu kan Ini kita masih nunggu Satu orang lagi nih ya Sama si Haji Haji siapa itu? Pemilik kakak Pemilik kakak aslinya Iya Kita ini kaum Kere-kore aja gitu ya Oke thanks yang Udah nonton Tetap pantengi Pasar Fury Dan Eh mantap lah Pokoknya keren lah Aku gak tau loh closingnya Gimana Ini lah sudahlah Ini durasinya udah lumayan nih Jangan lupa subscribe ya Ini Adsensenya perlu Soalnya buat kelangsungan Biar bisa makan tek-tek malam besok Ayo bisa juga itu Oke oke oke